Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas pembukaan atau pertahanan yang sangat unik, yaitu pertahanan tanduk gambing. Dan pertahanan ini memiliki tingkat kemenangan 85%, artinya sangat tinggi. Baik, kita mulai permainan, bisa pion D4 atau bisa pion E4. Lanjut A6, dan setelah pion D4, kita lanjutkan pion C6. Dan pertahanan ini sering dimainkan oleh Magnus Carson. Beberapa di antaranya yang pernah ditumbangkan oleh pertahanan ini, sekelas Hikaru Nakamura dengan Elo Rating 2800, juga Fabiano Karuana dengan Elo Rating 2800. Dan masih banyak strong player yang dikalahkan oleh Magnus Carson dengan pertahanan ini. Beberapa nama seperti Pan Pores, juga Mikhail Antipop. Dan untuk posisi ini, putih biasanya akan merespon kuda C3 atau kuda F3. Kita lanjutkan dengan pion D5. Dan gerakan top putih adalah menorong pion E5. Sekarang kita beralih kepada pertahanan karokan, dengan struktur pion C6 dan D5. Dan apa perbedaannya dengan pertahanan karokan? Baik kita beralih dulu ke pertahanan karokan. Setelah pion lanjut D5, lanjut E5, kuda putih masih di G1, belum melompat ke F3. Jadi kendala kita adalah gajah terang. Gajah tidak dapat mempinkan kuda lanjut ke G4, karena menteri siap memukul gajah. Bila kita melanjutkan pion E6, mempersiapkan gajah gelap, maka gajah terang kita akan terblok. Jadi biasanya di sini, karokan player akan melanjutkan gajah F5. Dan putih biasanya akan segera mengincar gajah terang karokan. Dengan lanjut gajah mengejak pertukaran gajah, atau dengan langkah agresif dari putih, pion G4, kemudian lanjut H5 menyerang gajah. Jadi walaupun hampir sama dengan karokan, ini sedikit berbeda. Karena gajah kita tentu dapat lanjut mempin kuda. Jadi biasanya putih akan menetralisir pinan dari gajah. Gajah lanjut E2. Barulah kita bermain seperti karokan player, membuat piramida pion, dan setelah lanjut putih rokade, baru kita lanjutkan pion C5. Dan struktur ini seperti formasi dalam Prince Depend. Cuma bedanya kalau Prince Depend, gajah kita masih standby di C8. Jadi ini salah satu keunggulan dari God Opening. Gajah kita sudah di G4 aktif sendirian. Jadi setelah pion lanjut menjaga pion, kita serang pion dengan kuda. Kita dapat melanjutkan dengan gerakan-gerakan umum dari Prince Player. Menteri B6, kuda melompat E7, kemudian kuda melompat F5. Atau misal putih merespon dengan menyerang gajah. Tentu kita jangan lanjutkan gajah A5. Tapi kita habisi saja kuda F3. Karena jelas kuda ini sangat kuat mengawal E5, juga mengawal D4. Jadi kita hajar kuda. Dan setelah gajah lanjut memukul gajah, setelah kita lanjut memukul pion, pion lanjut memukul pion. Jadi kita dapat melanjutkan kuda E7, kemudian lanjut F5. Atau pertama-tama Menteri B6 menekan pion D4. Bila gajah menjaga pion lanjut E3, maka Menteri siap lanjut memukul pion B2. Dan sama ide kita, bila terlebih dahulu kita melanjutkan kuda E7. Misal kuda lanjut C3, kita lompatkan kuda F5. Tetap kita menekan pion pusat D4. Dan bila gajah lanjut melindungi pion, kita bisa lanjutkan gajah lanjut E7 persiapan rokade. Dan biasanya gerakan putih anti pertahanan Perancis pion akan kekak 3, kemudian diikuti dengan pion B4. Tidak masalah, kita lanjutkan rokade pendek. Dan setelah pion lanjut B4. Dan kita dapat melihat bagaimana buruknya gajah gelap E3. Gajah ini tidak dapat pergi karena harus mengontrol pion D4. Kita bisa melanjutkan Menteri B6 menambah tekanan kepada pion. Benteng siap ke C8, menguasai open pile. Atau di sini kita bisa melanjutkan gajah G5 menekan gajah yang menjaga pion D4. Dan bila gajah makan gajah, maka Menteri kembali memukul gajah. Dan kemudian pion D4 akan kita dapatkan. Atau bila putih merespon Menteri D2. Jelas Menteri selain menjaga gajah yang dalam ancaman gajah dan kuda, juga menghubungkan benteng satu sama lain. Kita makan saja gajah. Dan setelah pion makan gajah, kita serang lagi pion Menteri G5. Dan misal benteng lanjut menjaga pion. Maka sekarang pion pusat putih akan segera rusak setelah kuda memukul pion. Bila pion makan kuda, jelas kita makan menteri. Juga kuda kita siap memukul gajah, menyerang raja, menyerang menteri. Dan kemudian kita dapat respon kuda memukul pion. Atau misal diteruskan, menteri melepas pinan dari menteri. Kita ambil contoh, menteri lanjut D3. Jadi kemudian pion dapat lanjut memukul kuda. Kita lanjutkan saja makan gajah. Pion terpin menteri, jadi benteng harus memukul kuda. Dan silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita menggarpuh menteri dan benteng. Dan tentu menteri harus pergi, tentu harus menjaga benteng. Sebelum kita makan benteng, kita serang kuda terlebih dahulu. Bila benteng pergi, kita makan kuda gratis. Jadi jelas kuda ini harus pergi. Oke kita ambil contoh saja, misal kuda melompat A4. Dan apa langkah kemenangan kita yang akan membuat putih hancur berantakan? Kuda makan benteng. Bisa? Silahkan kalau kalian suka. Tapi untuk gerakan Mikhail Tal, kita lanjutkan benteng C2. Pasti lawan kalian, liar di posisi ini. Bila menteri D1 menyerang benteng, maka menteri makan pion seragmat. Atau bila menteri makan benteng, kita lanjut makan benteng. Sekak menyerang benteng, jadi raja akan bergeser. Kita lanjut makan benteng. Dan setelah raja makan kuda, baru kita makan pion. Dan bila raja bergeser, silahkan lanjutkan makan pion. Oke disini, pion putih sisa 3 dan kita umur kualitas benteng. Juga menteri siapa memukul pion B4. Bila menteri menjaga pion, maka kita makan kuda. Jadi silahkan lanjutkan di posisi ini. Atau bagaimana bila disini, menteri tidak makan benteng. Tapi menteri kembali F1, melindungi pion. Kita bisa lanjut memukul benteng. Atau dengan gerakan spektakuler, benteng makan pion. Boom! Menyerang raja. Bila raja bergeser, kita lanjut makan benteng. Atau bila menteri lanjut makan benteng, kita lanjut makan benteng. Sekak menyerang benteng, menteri terpin tidak boleh memukul kuda. Jadi setelah raja menjaga benteng, atau raja lanjut H1, sama gerakan kita memukul menteri. Dan setelah raja makan menteri, silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita unggul 1 benteng. Dan juga, lihat disini, kita unggul 3 pion. Sekarang kita unggul 4 pion. Kita kembali ke posisi ini. Atau bagaimana bila disini putih tidak merespon kuda F3. Tapi pion C4. Kita lanjutkan seperti tadi, pion D5. Dan jika lanjut C kali D, kita lanjutkan saja makan dengan pion. Bila pion makan, kita lanjutkan kuda F6 menyerang pion D5 2 kali. Seperti pertahanan skandinavia. Atau misal putih merespon pion E5. Maka jelas kita lanjutkan kuda melompat C6. Menekan pion D4 juga pion E5. Dan misal kuda lanjut melindungi pion. Kita lanjutkan pin kuda. Dan setelah gajah melepas pinan, kita dorong pion E6. Dan recena kita sama seperti tadi. Menteri bisa lanjut B6 atau kuda E7 kemudian lanjut F5. Menekan pion D4. Gajah kemudian E7, rohkan yang pendek. Oke, jadi pertahanan seperti tadi. Ide atau pola serangannya. Kita kembali ke posisi ini. Tadi putih merespon kuda F3. Juga pion lanjut C4. Dan apa respon Hikaru Nakamura di posisi ini? Ketika berhadapan dengan strong player Super Grandmaster Magnus Carlsen. Di sini Hikaru merespon dengan pion D5. Karena sudah pasti pion hitam akan didorong ke D5. Jadi putih merespon D5. Di sini kita dapat merespon kuda F6. Menyerang E4 juga menekan D5 dua kali. Jadi setelah kuda melompat, menjaga pion. Kita lanjut makan pion. Dan apa jawaban Nakamura pada posisi ini? Nakamura tidak mau memukul pion. Walaupun pion ini dalam serangan tiga kali. Tapi dengan lanjut, pion menyerang kuda. Apa tujuan dari pion menyerang kuda? Tentu mengharapkan kuda ini kembali ke G8. Tapi Carlsen tidak melanjutkan kuda G8. Tapi melompat maju E4. Dan setelah kuda lanjut memukul pion. Kuda hitam benar-benar terisolasi di E4. Terlihat seperti di sini, putih sangat dominan. Dan putih dapat memainkan tempo, gajah bisa lanjut D3 menyerang kuda. Apa langkah spesial kita di posisi ini? Ada yang tahu? Kita lanjutkan serang kuda. Tentu gajah tidak akan sempat menyerang kuda. Karena pion makan kuda, melindungi kuda. Jadi putih akan rugi satu minor bis. Oke, kita menur. Jadi kuda melompat lanjut E3. Karena bila kuda melompat C3, maka kuda memakan kuda. Dan akan ada double pion di pion C. Jadi setelah kuda ngunur, Maka karsen mendapatkan pion pusat putih E5. Setelah menteri menyerang raja. Sekat menyerang pion. Bila gajah menutup, kuda makan gajah. Jadi pion menutup, maka silakan lanjutkan makan pion. Dan sekarang, kuda kita aman terjaga oleh menteri. Juga pion siap didorong lanjut ke D5. Memperkuat struktur, juga menjaga kuda. Dan teman-teman bisa melanjutkan dengan ide yang sama dari Prince Player. Setelah pion D5, gajah bisa E7. Rokade pendek, juga kuda siap melompat C6. Gajah siap lanjut ke D7. Atau jika lanjut, kuda menyerang menteri. Silakan lanjutkan menteri C7. Dan setelah gajah lanjut menyerang kuda, persiapan rokade. Di sini karsen merespon dengan trik yang sangat sederhana. Kuda memukul pion, menyerang menteri. Jika menteri C2, kita lanjutkan kuda B6, melindungi menteri. Atau jika pion makan kuda, kita lanjutkan makan pion. Sekat, bila menteri atau kuda menutup, kita lanjut makan penteng. Jadi gajah harus menutup, maka silakan lanjutkan makan gajah. Di sini kita berhasil umul 3 pion. Dan juga di sini, rajakan kesulitan untuk rokade. Menteri mengontrol diagonal kepada F1. Oke, jadi silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita kembali ke posisi ini. Setelah karu kalah dari karsen, juga dia mencoba pertahanan kambing. Atau pertahanan tandu kambing. Kali ini, Nakamura melawan strong player Toncepa. Dan Toncepa di sini merespon dengan kuda C3. Tetap di sini, apapun gerakan putih, kita lanjutkan pion D5. Dan setelah kuda melompat F3, kita jangan lanjut memukul pion, tapi lanjut gajah mempin kuda. Jadi gajah biasanya akan melepas bakuan gajah. Baru kita lanjutkan pion E5. Struktur pion, standar karokan di band. Putih merespon gajah lanjut E3. Nakamura lanjut kuda D7. Karena bila kuda lanjut F6, maka pion akan didorong E5. Dan setelah menteri lanjut D2, kita bisa bermain cerdas, lanjut gajah mempin sepasang kuda dari putih. Baru kemudian pion lanjut kali E4. Jadi putih harus memikirkan pion E4. Dan putih merespon dengan E kali D. Kita lanjutkan makan dengan pion fail C. Dan peteng menteri sudah punya semi open fail C, bisa lanjut C8. Dan setelah pion menyerang gajah, kita lanjutkan gajah A5. Dan setelah putih rokade, baru kita aktifkan kuda F6. Putih disini tentu dalam masalah kuda siap melompat E4, menekan kuda C3. Juga benteng siap ke C8, menekan kuda C3. Dan untuk mengantisipasi itu semua, disini langkah yang benar untuk putih adalah pion B4 menyerang gajah. Tapi putih disini berpikiran lain. Dengan lanjut, kuda menyerang gajah 2 kali. Jelas disini kita dapat merespon dengan gajah makan kuda. Menteri tidak boleh memukul gajah karena sedang menjaga gajah. Jadi pion lanjut makan gajah. Dan ini sedikit kurang baik untuk putih dengan struktur pion di C3. Jadi kemudian kita dapat lanjut memukul gajah atau kuda bisa melompat E4. Atau juga kuda dapat lanjut memukul kuda. Dan setelah pion makan kuda, baru kita lanjutkan serang menteri. Juga kita menyerang pion. Jadi menteri disini ber tugas menjaga gajah, juga menjaga pion. Lanjut D3. Kita lanjutkan gajah F5. Ancaman di skapar seter, kuda bisa lanjut G3. Menyerang benteng atau kuda bisa mengukul pion. Terserah. Jadi setelah menteri naik, menghindari ancaman di skapar seter. Kita lanjutkan benteng C8. Menekan pion C3. Dan setelah gajah menjaga pion. Kita lanjutkan rokade pendek. Dan benteng lanjut menyerang pion. Kita lanjutkan jaga pion. Juga menambah tekanan kepada pion C3. Jadi benteng akan naik. Juga persiapan benteng lanjut B1. Menekan pion B7. Kita serang pion pusat. Dan setelah pion makan. Kita lanjut makan dengan benteng. Benteng siap lanjut G6. Bisa ke A6. Menekan pion-pion sayap raja. Dan setelah benteng bergeser. Simpel. Kita dorong pion lanjut B5. Putih merespon pion menyerang kuda. Kita lanjutkan pemakan gajah. Dan setelah menteri memakan kuda. Kita serang pion H2 dengan benteng. Jadi jelas menteri kita lanjut memukul pion sekak. Jadi putih merespon pion H3. Mengetikan menteri lanjut memukul pion H2. Silahkan lanjutkan serang raja dengan menteri. Dan gerakan terbaik putih adalah raja F1. Tapi putih merespon dengan raja H1. Maka Hikaru menyelesaikan permainan dengan gajah memukul pion. Di sini putih reshine. Jelas di sini ancaman discover skat. Dan bila pion makan gajah. Maka menteri kemudian F2. Dan kemudian benteng makan pion. Skak mati tidak dapat dihindari. Bila gajah F1. Maka menteri akan hilang di makan menteri. Jadi di sini gerakan terbaik putih adalah memukul benteng. Maka kita makan kembali dengan pion. Baiklah sobat kotak masalah. Demikianlah pembukaan atau pertahanan tanduk kambing. Pembukaan rahasia dari Magnus Garsen. Harapan saya semoga kalian menyukainya. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Like dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.